Kekalahan kolom angkatan bersenjata Ukraina di Langkan Vremevsky. Iring-iringan kendaraan infanteri tentara Ukraina bergegas dalam satu kolom ke tengah desa dalam upaya untuk memasang bendera di salah satu gedung administrasi. Upaya tersebut gagal setelah disergap artileri dicegat pasukan Rusia. Video diterbitkan tanggal 13 Agustus. Situasi tersulit di Langkan Vremevsky di persimpangan Donetsk dan Zaporozhye, tempat para pejuang Batalion Vostok Angkatan Bersenjata Rusia mempertahankan pertahanan. Dalam rekaman, satu persatu infanteri Ukraina yang selamat memilih mundur meninggalkan lokasi. Prajurit yang tertinggal kendaraan memilih menjauh. Terima kasih telah menonton! 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 Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 13 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 253.850 tentara di Ukraina sejak awal invasinya sejak awal invasi sekal penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 560 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf. 18 kapal, 18 kapal, 18 kapal, 18 kapal, 7,543 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 759 peralatan khusus. Letnan Jendral Igor Konashenkov Jendral Igor Konashenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 13 Agustus mengatakan, Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.708 kendaraan udara tak berawak, 429 sistem rudal pertahanan udara, 11.274 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.862 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.207 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!